Intro Salam Wisna Wira Widayaka Halo Sobat Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara Berjumpa kembali dengan kami, Serda Pom Fauzen akan memberikan informasi terupdate, teraktual, dan terpercaya Kegiatan rajurit Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam liputan Wisna Wira Widayaka Sepekan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH menghadiri upacara pembukaan pelatihan kepemimpinan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan tahun 2023 yang bekerja sama dengan TNI AL bertempat di Gedung Kanopus Kolat Koarmada RI, Jakarta Utara Kegiatan dibuka oleh Kepala Bepom Ibu Dr. Penny Kusumastuti Lukito MCP yang didampingi oleh KS Koarmada RI, Laksamana Muda TNI, di Dong Rio Duto Dalam amanatnya Kepala Bepom menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan disiplin peserta terkait nilai-nilai kebangsaan dan pengembangan potensi bahari dalam peredaran dan pengawasan obat dan makanan dengan baik di wilayah maritim Indonesia Kegiatan pelatihan kali ini mengambil tema penguatan kepemimpinan dengan nilai-nilai kebangsaan dan kemaritiman untuk mendukung peredaran dan pengawasan obat dan makanan di Nusantara Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH menerima langsung kegiatan hari pertama pelatihan kepemimpinan BPOM RI tahun 2023 yaitu menembak pistol yang dilaksanakan di lapangan tembak pistol Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Kegiatan menembak kali ini ditinjau langsung oleh Pangko Armada RI, Laksdia TNI, Heru Kusmanto dan Kepala BPOM Ibu Dr. Penny Kusumastuti Lukito MCP beserta jajaran Menurut Dan Puspomal, dengan latihan menembak seseorang dilatih dan dituntut untuk dapat berkonsentrasi tinggi mampu mengendalikan diri dan berani mengambil keputusan secara cepat dan tepat Di sela-sela kegiatan latihan menembak kali ini dilaksanakan juga penanaman pohon buah langka, buah buni, gowo dan kokosan secara simbolis oleh Pangko Armada RI dan Puspomal dan Kepala BPOM sebagai sarana konservasi tanaman buah langka di Mako Puspomal Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI, Samista SH melaksanakan latihan bola voli untuk mempersiapkan diri dalam rangka pertandingan antar perwira tinggi lingkungan TNI Angkatan Laut yang akan digelar pada tanggal 1-8 Agustus tahun 2023 bertempat di Gedung Serbaguna Den Mama Besal, Cilangkap, Jakarta Timur Ada pun tujuan dilaksanakan pertandingan tersebut yaitu untuk memperkuat tali silaturahmi antar perwira tinggi di lingkungan TNI Angkatan Laut dan juga sebagai upaya pembinaan fisik guna meningkatnya imunitas tubuh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI, Samista SH menghadiri kegiatan pembekalan Kasal, Laksamana TNI, Muhammad Ali kepada perwira remaja lulusan AAL Angkatan ke-68 tahun 2023 yang diselenggarakan di Gedung Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara Dalam pembekalan yang mengangkat tema Paja AAL 68 Generasi Penerus Pemimpin Bangsa Bersemangat Jales Vefa Jayamahe menuju Indonesia Emas 2045 Kasal memberikan penekanan kepada perwira remaja bahwa dalam masa pengabdiannya perwira Jalasena akan selalu dituntut untuk mampu menyelesaikan semua tugas menjaga kehormatan serta memberikan pengabdian terbaiknya kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia Danden POM Lanal Banten Mayor Laut PM, Eko Hadi Saputro bersama tim Intel melaksanakan pengintaian dan penangkapan terhadap Saudara Ujang Hendro seorang TNI Gadungan berpangkat pembantu Letnan 1 di Perumahan Pondok Indah State, Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang Provinsi Banten Selanjutnya TNI Gadungan tersebut dibawa ke kantor detasemen polisi militer Lanal Banten untuk dimintai keterangan, dari hasil pemeriksaan, Saudara Ujang Hendro mengaku ataupun menyamar menjadi TNI Gadungan sudah berlangsung kurang lebih 10 tahun telah diamankan sejumlah barang bukti berupa kartu identitas pakaian dinas TNI, pistol airsoft gun dan berbagai obat-obatan Prajurit Pusat Polisi Militer Angkatan Laut laksanakan pembekalan ilmu tentang senjata api kepada para peserta pelatihan kepemimpinan BPOM RI tahun 2023 yang dilaksanakan di lapangan tembak pistol Pus Pomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara kegiatan ini dimulai dengan pemberian materi secara teori dilanjutkan dengan pengenalan tentang senjata api jenis pistol kepada peserta pelatihan kepemimpinan selanjutnya masing-masing peserta melaksanakan menembak pistol secara bergantian diawali dengan tembakan percobaan sebanyak 3 butir dan dilanjutkan tembakan penilaian sebanyak 10 butir peluru secara bertahap dan selalu didampingi oleh para pelatih dengan selalu mengutamakan faktor keselamatan Bersedia mengorbankan waktu dan pikiran untuk kemajuan negara dan masa merupakan indikator cinta negara dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut beserta seluruh kerabat kerja Pak Pen Pus Pemal kami pamit undur diri sampai jumpa minggu depan Jalas Viva Jaya May 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 Jalas Viva Jaya May